Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam satu hobi Salam pengangguran Salam juga kepada Ibu-ibu, bapak-bapak dan Om, tante dan seluruh Remaja putra dan putri Dan seluruh teman-teman Di Indonesia dan Insya Allah di seluruh dunia ya Semoga hari ini dalam keadaan Sehat walafiat Kemudian berlimpah Ruah rezeki dan Keberkahan hidup dunia dan akhirat Ada pertanyaan Masuk Pertanyaannya adalah Bagaimana perlakuan apabila Pohon anggur kita habis berbuah Itu diapain sih Kalau aku Aku hanya sering pengalaman Bukan menggurui Dan juga bukan mengajari Kalau aku sekitar 1, 2 atau 3 bulannya Aku gak langsung buahin Aku istirahatkan dia Pupuknya apa Pupuk vegetatif Ya Tanpa MKP Ya Pupuk Hanya pupuk Vegetatif POC dan NPK Nah Tidak ada satu cabang pun Ya Ini salah satu varian yang kemarin aku Berbuah banyak ya Kemudian Aku panen Ya Nah Ini adalah satu varian yang Aku gak apa-apain 2 atau 3 bulan ke depan 1 bulan atau 2 bulan ke depan Aku gak apa-apain Dan bagian Daun yang manapun Tidak ada yang aku potes Kecuali dia kena jamur Kalau kena jamur Aku hanya Aku potes daunnya saja Gitu Ya teman-teman Kalau ada pertanyaan Bagaimana sih perlakuan Aku dimin Aja Jangan dibuahin lagi Satu atau dua bulan Atau gak tiga bulan Itu lebih bagus Gitu Nanti Ketika kita mau buahin Dengan potes pucuk Atau dengan pruning pembuahan Insya Allah buahnya bagus Gitu ya teman-teman Jadi aku hanya Perlakuan pupuk dia dengan POC Dan dengan NPK saja Udah Tanpa MKP Nah Bukti bahwa Bagian pohon ini Tidak aku rapikan Dan aku biarkan saja Jangan ada yang dipotes Bagian manapun Nah Nih teman-teman bisa lihatnya Ya Nih Ini kemarin Dia habis pembuahan ya Tuh Sudah lebih besar dari tangan Ya Nah Ini table grab ya Nah Ini muncul nih teman-teman Tuh Muncul sekunder baru Tuh Ini ke atasnya Tuh Ini muncul sekunder baru Ya Nah Kemudian Muncul lagi nih Dari sekunder ini Dari sekunder ini Muncul lagi nih teman-teman Tuh Kalau secara Disiplin ilmu Ya Itu kan kita potes ini Tapi Karena dia habis berbuah Jadi aku biarkan Dan beberapa cabang yang lain Juga banyak Tumbuh seperti ini Bahkan ada yang 5 meter 10 meter Kesono gitu loh Teman-teman Jadi gitu ya Teman-teman Jadi perlakuan Setelah Dia berbuah Yaudah aku biarkan saja Pupuk jalan terus Pupuk jalan terus POC jalan terus Nah Mentara kalau ada yang seperti ini ya Ada yang udah tua Ada yang udah tua Ada yang kebakar Bukan kebakar ya Sebenarnya Karena dia Kena jamur Udah tua Ya boleh dipotesin Tapi kalau Kalau daun-daun mudanya Jangan Gitu ya Tuh Ini teman-teman Demikian nih Semoga bermanfaat Jadi Ketika ada pertanyaan Perlakuan pohon anggur Setelah Berbuah Setelah panen Diapain gitu kan Yaudah Kalau aku sih Biarkan saja Sebulan Atau dua bulan Tiga bulan Lebih bagus lagi Biarin Nanti Ketika dipotes Insya Allah Langsung buah-buah Gitu Makanya jangan dipotes Biarkan saja Ya Gitu ya Teman-teman Nah ini Tuh sampai Batang Rustok Nya dia Tumbuh Biarin aja Aku diumin aja Semua bagian cabang Dan daun Pohon dia Gak ada yang aku potes-potes Biarin aja Kasian Biar dia istirahat Ya Tuh teman-temannya Tuh ya Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi